Panternya dikasih nama sama om gua Apa? Apa namanya? Joko? Bukan Bejo? Bukan, Pepi namanya Oh, Pepi Lah, yang itu Bukan, bukan Dulu bokap gua tuh pernah punya taf kebo Oh, taf kebo Ya, ya tau, tau, tau Ya, taf kebo, taf-taf yang awal ya Buat penonton yang gatau nih Ini, kebo Bukan yang ini Pertama kali ngeliat mobil Kijang Krista Gua kira itu mobil untuk orang Ngepain? Gua lagi ngeliatin ini nih Mobil-mobil yang Apa, apa namanya Udah ga Udah ga keluar Berarti ga masuk Eh, bukan maksudnya Udah disuntikmati Oh, disuntikmati Padahal gua pengen banget Ini mobilnya Hmm Ini loh Mobilnya Ini mobil keren banget menurut gua Bisa Ber Sepuluh orang Travel? Bukan bukan travel Rodanya cuma 4 Eh, travel juga Rodanya 4 4 Bisa ber Murah Hmm Terus Kuat Hmm Panter Susu Susu panter Iya, panter Ya udah, panter Berarti kita bahas Kali ini kita bahas mobil Suntik Yang udah disuntikmati Iya Kira-kira kalo lu pengen dihidupin lagi apa aja gitu ya Ya sih Ya Balik lagi bersama gua Deas dan Mas Nabil Di Otopod 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 Otoproject Podcast Iya Dengan Tempatnya yang sama Iya, tempatnya yang sama Iya Ya sebenernya kita syuting hari yang sama tapi Ganti baju Ganti baju Ini udah episode 4 sahabat saya Iya episode 4 Kita udah episode 4 Yeay Yah Balik lagi Tadi Mobil-mobil yang udah disuntikmati Betul Tapi yang pengen dihidupin lagi gitu ya Iya Sebenernya banyak sih Ya gua salah satunya itu tuh Itu Ini Susu Panter Panter Yang bener Panter kan Iya Bukan Panter Panter Orang Medan Panter Susu Panter Suzuki Panter Karena gua tuh Suka banget Kenapa Dengan mobil Suzuki Panter Iya kenapa Kenapa Padahal gua gak punya Iya Karena om gua yang punya Iya Sedangkan dulu bapak gua Punyanya Apa namanya Kijang 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 Grain Nah pasti Mobil yang sangat Memang terkenal dulu adalah Kijang Iya Kijang Grain Lanjut Isu Suzuki Panter tadi Nah Isu Suzuki Panter Pernah sekali Pengalaman gua Naiknya itu Waktu tuh pergi jauh Cukup jauh lah dari Kampung gua Sampai ke Tujuan tuh Sekitar 6-8 jam lah Itu Gua Naik Isu Suzuki Panter Mau di Row depan Eh row depan Di depan Di tengah Di belakang Nyaman Yang paling gua senangi Sebagai gua waktu kecil itu mungkin Sekitar umur SD Z Kalau gak salah SD S2 SD gitu Itu tahun berapa itu SD ya Itu tahun Ga usah dis conference lah Gua malu Gua udah tua Dia udah tua Apalagi gua ya Lebih tua gua Kayak itulah Zaman-zaman yang Ya trans Jawa Tol trans Jawa belum ada Belum ada itu pasti Makanya Itu 6-8 jam Untuk mencapai sebuah tempat Dari Purwokerto ke Jogja 8 jam Karena rame-rame berhenti-berhenti Kalau jalan lancar Mungkin sekitar 5 jam 4-5 jam Nah itu Itu kesannya gue Yang gue senangi waktu kecil adalah Mobil tuh dingin Dingin banget mobilnya AC nya tuh kayak Dingin terus gitu ya Sepanjang perjalanan Kalau misalnya lama di jalan dan Panas Kerenki Kayak rewel lah Apalagi kan anak kecil Lihat jalanan Mual Kalau adem kan enak Apa Semilir angin AC Bikin ngantung Angin cepoy Iya Angin cepoy-cepo itu Itu yang gue suka dari Panther itu Waktu itu Panther nya dikasih nama Amin gue Apa? Apa namanya? Joko? Bukan Bejo? Bukan Pepi namanya Oh Pepi Lah yang itu Bukan Bukan Yang Bukan 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 Om Pepi yang itu Namanya Pepi Pepi itu singkatan dari Panther Pink Emang warna pink? Warnanya itu sebenernya Enggak pink Warna itu merah Karena om gue yang cukup Ada buta warna Dikira itu warnanya pink Pepi namanya Namanya Pepi Panther Pink Panther Pink Padahal Panther nya itu Merah Panther merah Itu Nah itu Selain AC yang bikin gue suka Itu tuh Apa namanya Cukup Buat anak kecil ya Buat anak kecil seumur itu Enak Lari-lari Iya kan lumayan luas sih Lumayan luas Dalamnya Terus juga Gue ngerasa Kalau dari Dilihat dari luar ya Gagah gitu loh Keren Ya iya Memang mobil Kayak SUV lah Itu untungannya Iya Dan juga Kenapa om gue suka Karena katanya murah Walaupun gue gak tau Pada saat itu Dibilang sama om gue Murah ini murah Murah ini sampai sini Cuma Cuma segini doang Gue gak ngerti kan Pas murah-murah Pas udah Udah makin gede Makin gede Oh maksudnya murah tuh Bukan mobilnya Harganya murah Bensinnya Iya Bahan bakarnya Bahan bakarnya Biaya Biaya untuk Mondar-mandirnya lah Iya Karena bahan bakarnya kan diesel Solar Ya solar Mesinnya diesel Iya Iya itu Itu yang gue suka banget Kalau mobil Masa kecil lu mas apa Ini ya Timor ya Timor Timor Gue tuh Ngalamin Timor Gue ngalamin Espas Zebra Ngalamin Kejang doyok Iya Gue banyak banget sih Dulu Gue lumayan Dengan mobil-mobil tua tuh Banyak lah dari dulu Karena gue dari kecil tuh Gue punya cerita Apa tuh? Dulu bokap gue tuh Pernah punya Taf Kebo Oh Taf Kebo Iya Taf Kebo Taf-Taf yang awal ya Buat penonton yang gak tau nih Ini Bo Bukan yang ini Yang ini Ya Taf Kebo Jadi Pas itu tuh gue masih kecil Bokap gue lagi Ke Bengkel apa ya Ke tukang servis AC Gue ditinggal di mobil Bokap gue Lupa hand rem Oh mobilnya Iya Bokap gue udah nyebrang Itu kan jadi Si bengkel AC-nya Tukang AC-nya itu Diseberang jalan Diseberang jalan Nah Mobil gue tuh Diseberangnya Jadi jalan tuh Ngeglundung Gelundung Set Udah bokap gue Akhirnya Diteriakin orang Itu pak Mobilnya kok jalan gitu Jalan sendiri Udah tuh bokap gue lari Mersih mobilnya Gue masih kecil Umur berapa ya gue 4-3 tahun Untungnya gak Untungnya gak nyundul apa-apa ya Untungnya gak nyundul apa-apa Sepi lah itu lagi sepi Oh iya Syukurlah Syukurlah Iya Itu Taf kebo tuh Gue pernah itu Taf kebo Terus Ya itu Pernah pake Kijang kotak Yang rover Yang rover Terus pake Kijang kapsul Pernah Terus Kijang Krista Iya Kijang Krista Tapi gue punya Dulu punya pemikiran Aneh banget Jumpa Gue pernah punya pemikiran Karena gue kan dari Lingkungan yang cukup Apa namanya ya Konservatif Lingkungannya Lingkungan bukan lingkungan keluarga gue Tapi lingkungan sosial gue tuh Cukup konservatif Dan gue tuh gak pernah mengenal Ada 5 agama Tahunya 1 agama doang Islam doang Islam doang Tahunya Gue dulu di kampung gue Dan itu Gue Pertama kali ngeliat mobil Kijang Krista Gue kira itu Mobil untuk Orang Kristen Ternyata Ternyata Mobil Iya namanya juga Orang yang gak Berpengetahuan gitu Iya Masih kecil juga mungkin Iya Iya Masih kecil kan Iya Iya itu SMP lah SMP gitu Gue kira Gue pertama kali ngeliat Mobil Kijang Krista itu Ini Mobil untuk Orang Kristen kali ya Gitu Soalnya kebetulan Mobil itu jadi Mobil gereja Ternyata Pas gitu ya Iya Jadi mobil-mobil Orang-orang yang Apa Pendeta Pendeta-pendeta gitu Buat Kemana-mana tuh Pake mobilnya Mobil itu Iya Nah gue kira Itu tuh mobil Orang Kristen Makanya Makanya Kret Apa? Krista Ya karena gue Ruangan 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 sosial gue Terlalu Terlalu konservatif Makanya gue gak tau Ya itulah Itu gue mohon maaf ya Buat Kalian pengguna Kijang Krista Belum tentu Kalian Kristen Gue minta maaf Ya maafkan Teman saya yang satu ini Sambat Toto Nah itu Itu gimana Lu cerita tentang mobil Kijang Krista Pernah pake? Pernah pake Kijang Krista Terus Apa lagi? Honda Maestro Honda Maestro Gue baru denger itu Honda Maestro Jadi gue tuh Bisa dibilang Boleh dibilang Keluarga Gue tuh emang Suka otomotif Dari dulu Petrol head sekali Iya Gak petrol head Petrol head amat Cuman ya pake Mobil gitu aja Pake mobil Gitu jadi tau Pake mobil Kalo udah ke injek Pedal gasnya ganti ya Gak mau pake lagi ya? Enggak dong Gak dong Jadi lumayan Inilah Lumayan sering lah Untuk yang Nyoba-nyoba mobil gitu Berarti dari Timor Sampai ke Yang paling mudahan Apa? Yang gonteng-gonteng-gonteng-gonteng Terus Timor tuh Tadi Terus ada Taf Taf Kebo Kebo Espas Zebra Ada dulu Honda Maestro Terus Honda Civic Gen berapa Itu ya Kalo orang dulu Nyebutnya itu Civic LX Karena itu tipenya Ada Honda Civic yang masih kotak Bentuknya Oke oke Jadi lumayan sering Dan gua dulu Penangikipin Avanza Yang bener-bener baru Gen 1 Gen 1 Iya Avanza Gen 1 Kalo di kampung gua Itu muncul Gen 1 kan muncul tahun berapa tuh ya? 2004 Di gua baru ada 2006 Di kampung gua Gua itu 2004 Gua masih inget Warnanya biru Iya Paling kita di Apa mobil-mobil itu Honda LX Civic LX Yang kotak-kotak itu Avanza Tadi Avanza Avanza itu yang pertama 2004 Sampai masih inget gua Warnanya biru Terus dijual Dibeli sama orang Bali Sampai dibawa ke Bali Gua masih inget itu Iya ya Avanza itu Dibeli sama orang Bali Ternyata Dari Jakarta 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 dibeli sama orang Bali Ketemunya dimana? Gak tau Gua juga bingung Itu tuh pokoknya Ini di Bali gitu Terus sempet Punya juga Jimny-jimny lama Tapi Punyanya tuh pas udah Gua SMA sih Itu juga cerita Udah sih Jadi Gua bangun Jimny Bangun nih ya Bukan beli jadi nih Saba Toto Jadi kan kadang Kalau Yang suka Offroad gitu ya Mobil offroad Itu jarang ada Yang beli jadi Iya Pasti kadang Ngebangun lah Beli yang Bahan-bahan Yang murah-murah gitu lah Itu mobilnya Terus dibangun Nah itu Waktu tuh goreng gak sih? Belum lah Belum ada ya? Itu jaman gua Belum ada Saat itu Belum ada goreng-goreng gitu Dan juga Ininya banyak kan Iya Varian selain Jimny kan Banyak juga Gitu Dari merek-merek lain Ya terus Udah tuh Gua bangun Sebulan sebelum Jadi mobilnya Udah ditawar orang Belum lu pake Belum gua pake sama sekali Udah ditawar orang Cewek tuh yang beli ya Orang Kalimantan Langsung dibawa ke Kalimantan Pas udah jadi Buat apa tuh ya di Kalimantan? Ya emang Cocok sih Buat mobil-mobil yang Offroad gitu Eh kok naik gunung-turun gunung Di Kalimantan emang gak ada gunung Iya masuk hutan Iya masuk hutan Untuk Blusuk-blusukan tuh oke Pas udah tuh Tapi dari semua mobil Yang pernah lu sebutin tadi Iya Kalau lu punya Satu Atau dua Atau tiga Atau empat Atau banyak Iya Pilih lah beberapa mobil Yang pengen lu Hidupin lagi Hidupin lagi Gitu kayak Lu punya dikasih kesempatan Sama satu pabrikan gitu Lu mau hidupin mobil apa nih Dari gua Dari itu Gua pengen Ngidupin Satu nih ya Honda Maestro Honda Maestro Kenapa lu Pengen Honda Maestro Itu menurut gua Sedan Di saat jaman itu ya Sedan lawas Yang enak banget Hmm Itu enak banget menurut gua ya Kan gua sempet punya Maestro Sama Civic yang LX itu ya Iya Jadi itu kayak Tingkatannya tuh Menurut gua kayak Maestro Baru Civic LX nih Hmm Keenakannya 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 Itu mobil Udah Menurut gua ya Zaman dulu Udah keliatan Wibawa banget Kalo bawa Maestro Berasa bawa ini crown Iya Berasa bawa mercy Menurut gua Oh berasa bawa mercy Berasa bawa mercy Makanya gua pengen banget tuh Honda Maestro itu Bisa di Rebrand lagi Atau dibangkitin lagi Gitu Iya bisa tuh Keren Terus Apalagi ya Ini sebenernya gua belum pernah punya Tapi pengen Pengen Tapi ke Sampai sekarang Iya Sampai sekarang pun Mobil bekasnya aja Masih gua pengen sebenernya Apa tuh Honda Civic Estilo Oh Estilo Dulu rame banget sih ya Rame banget Di omongin dimana-mana Sampai sekarang pun masih rame Dan harganya gorengan juga Itu Iya mobil Mobilnya juga Apa namanya Kenapa digoreng ya Karena mungkin udah jadi mobil koleksi kan Iya Udah gak diproduksi Iya Bayangin aja Ya mobil Ya menurut gua tuh Salah satu di Jaman Tahun 90an Yang punya tampilan Yang Sporty banget Pintu dua Bentuknya Wah Seksi menurut gua Gua pernah ngeliat di jalan Gak sengaja Itu ngiler sih Iya kan Walaupun udah Udah tua banget Udah tua terus Dia Agak modip-modip Gimana gitu Tapi Warnanya gua Eh warnanya apa Bentukannya Gua suka Iya Tapi beberapa orang juga Kayaknya masih punya Kayak Iya Arif 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 Muhammad Arif Muhammad punya Siapa lagi ya Dulu Ya masih Kalau kalian punya mobilnya Kalian bisa ngomong aja Mau ditawar nih Hahaha Enggak Belitawar nih sama mas Tampil Itu kalau Kalau bisa di Ini lagi ya Di rebrand Atau dibangkitin lagi Itu gua pengen banget sih Apalagi udah Maksudnya Kalau wujudnya sama Tapi mesinnya Lebih baru Entertainmentnya lebih baru Indra baru Iya Mungkin bisa Civic yang setelah lanjutnya Iya bisa lah Civic Berarti gen 12 nanti Atau Atau mungkin Special Edition kali Bang Civic Special Edition Estilo Kalau udah Civic udah berapa tahun Iya Berapa tahun di jalan Bisa lah Bisa Apalagi Eh kalau Dari lu kan itu Lu gua dah Iya lu Gua tuh itu Tadi yang gua ceritain pertama kali Panther Iya panter Panter Suzuki Panther 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 Itu yang gua udah ceritain Bahwa Gua nyaman duduknya Gua gak tau ya Nyetirnya Karena gak pernah Mungkin orang-orang yang udah pernah nyetir Si Panther Isuzu Panther Kalian bisa cerita aja di kolom komentar Rasanya gimana Atau kalian punya Mobil Kenangan juga Dengan kenangan Isuzu Panther Juga bisa kalian ceritain aja Itu Yang tadi Gua sebagai anak kecil yang naik itu dulu Dingin Iya tadi Dingin Bisa Jumpalitan Dimana-mana Mau di row 1 Row 2 Row 3 Terus Gak Gak bikin mual Kalau gak bikin mual kan Tergantung yang nyetir kan Sebenernya Tapi itu yang bikin gua suka Makanya gua pengen Ada Isuzu Panther lagi lah Yang terakhir tuh kan Panther Grand Touring ya Yang paling terakhir Iya Ya itu udah gede Tinggi Gede Bongsor banget sih Itu Itu kalau dibikin lagi Pus Kayaknya rame sih Rame Rame Pasti rame Udah tuh Incaran para Cumi-cumi darat Iya Kalau buat sekarang Anak muda Apalagi mas Jess 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 Wanda Jess Pengen gak Wanda Jess 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 tuh sebenernya Disuntikmati gak sih Enggak Itu di Indo aja kan Gak diterusin Sebenernya kalau di luar negeri Sabat Toto itu Masih lanjut Berut tau gua Kayak Jess Freed Itu sebenernya Di luar itu Masih lanjut Cuman di Indonesia Emang udah Oh di pasar Di pasar di Indo tuh Gak dilanjut Iya gak dilanjut Sebenernya kalau dilanjut Oke loh Marketnya mereka tuh Gede banget sebenernya Tolonglah Honda Masukin mobil kayak gitu lagi Iya Menurut gua tuh Dengan keluarnya City Hatchback tuh Masih belum bisa Menggantikan Menggantikan si Jess itu Karena sebenernya kan City Hatchback itu Di plot buat gantin si Jess ya Honda Jess Tapi menurut gua tuh Tetep harus ada Honda Jess itu Jadi kayak ada yang hilang City teteplah jadi sedan Jessnya tetep Hatchback buat di Indonesia Ya kalau enggak ya tetep gini aja Jadi Brio Jess City Hatchback Tetep ada gitu Emang dulu kalau dijual Harganya berapa itu ya Apaan? Jess Dibanding City Hatchback Kalau jauh jauh gak sih harganya Jauh gak sih harganya? Kayaknya Tiga tiga ratusan ada yang paling tinggi Harganya Harganya hampir sama lah ya Makanya pilih salah satu Honda Mungkin kayak gitu kalian Tapi menurut gue tetep masih belum bisa Gantiin Tadi lu Jess udah bilang gue pernah Melihat Ini gara-gara lu Ngomongin mobil Timor, mobil Sedan Honda Maestro Gue masih Pengen lihat lagi di jalan Walaupun masih ada beberapa tapi gak banyak Galan Hiu Wah iya sih itu mobil Idola anak muda Keren Walaupun gue belum pernah masuk ke dalamnya ya Gue ngelihat dari luar aja kayak Wih ini mobil Ngebut banget nih Padahal berhenti mobilnya Soalnya ya itu tampangnya kan emang yang seagresif itu ya Harus diakuin itu agresif banget Mesinnya pun Ngeri sih Mesinnya tuh sama kayak Evo ya Kalau gak salah ada bedanya juga sih Tapi itu salah satu mesin yang menurut gue Ya powerful juga lah Iya Mesinnya V6 Sama juga pabrikanya kan Dan juga itu yang tadi Gue bilang juga itu Evo Evo kenapa berhenti di 10 Iya Evo Civic aja udah 11 Kita kompor-komporin 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 Iya sih Gue tuh menyayangkan banget sih Evo Di kalawa WRX terus Ada nih Iya Mau gak mau saingannya Evo tuh WRX Iya yang paling Paling di Apa namanya Paling disandingkan Iya disandingkan gitu ya Kenapa dia harus berhenti Iya Kenapa ya Iya itu sih Mitsubishi suka gitu dah Iya Rame-rame-rame Ilang Ilang Rame-rame-rame Ilang Iya Menurut gue tuh malah Dia jadi fokusnya Malah ke SUV SUV Iya Malah berubah jadi expander Iya kan Iya Tapi Tapi kalau lo tau ya Kalau lo tau Expander itu Ngadopsi Suspensi Bagian suspensi belakangnya Kalau gak salah Itu pake Si Evo 10 Punya Evo terakhir itu Iya Teknologinya ya Iya Karena kan barengan mereka Di developnya Iya Makanya itu Jadi sebenarnya Expander tuh ada Evo-Evo nya juga sebenarnya Iya Berasa Evo Yang punya expander tuh Ada gen-gen Evo nya Iya betul Walaupun Bentuknya gak Evo Iya Bentuknya gak Evo Iya Tapi ya Ayo lah Evo Om Fitra aja udah minta tuh Iya Di videonya bareng Riri tuh Minta tuh Evo Iya dia minta Udah Evo 11 tuh Iya 11 Terus Ini Apa Apa Mirip-mirip Evo S2000 Wah iya sih itu Mobil Legend Di game Legend di game tuh Iya Gue dulu main NFS Iya Underground Atau NFS2 Selalu pilih mobil itu S2000 S2000 Oke Selain S2000 Ada juga Itu Selika Ah Tapi kemarin baru keluar Ininya Desas Desus Iya Desas Desus Desas Desus Desainnya Iya Itu kayaknya masih mod ya Orang bikin Digital modif gitu Sama ini ya Ada yang info juga mau Katanya reborn lagi Starlet 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 TV kan Bukan Suzuki kan yang bikin kan Nanti jadi kayak itu Apa namanya Baleno Oh enggak Ini katanya Toyota Mau nge-rebound Oh Toyotanya Iya Toyotanya mau nge-rebound Starlet Tapi EV katanya Itu salah satu Mobil Legend juga tau Starlet tuh Starlet EV Iya Gue sih kayaknya masih Iya Mau gimana ya Sekarang Pola Apanya Pola perkembangannya Ke arah situ kan Elektrifikasi Jadi Mungkin Toyota Ngebacanya Ya ini Kalau dikasih bensin Wah Enggak ini nih Makanya mau EV Tapi itu masih desa-desa aja Tapi ya keluarin lah Yang bensinnya juga Iya sih Kalau itu dikeluarin juga rame sih Iya karena Pasti beda banget Desainnya Desain EV sama Desain combustion engine tuh Beda Hmm Mau dari Luar atau dari Cup machine juga Beda banget Betul Mobil yang Apa namanya Kayak Si Honda HR-V juga Kesannya jadi beda kan Iya HR-V yang sekarang Itu kesannya jadi beda Terus VW Kombi Iya Jadi ID bus Iya ID bus Jadi kesannya jadi beda Jadi beda bener Kalau EV-EV tuh kesannya Sekarang Kayak futuristik Modern Yang melampu-mangku Tapi kalau combustion engine tuh Masih mobil-mobil yang sport gitu Yang tajem-tajem Lakukannya jelas Agresif tuh gue Gue masih menyukai Mobil-mobil itu Betul Apalagi Apalagi ya Yang gue mau Mungkin Dari gue itu sih Itu aja Katana 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 sama Jimny Katana berubah menjadi Jimny Tapi tidak bisa menggantikan Katana Iya Yang dulu-dulululah Gue pernah naik Katana Gue gak tau ya Gue lupa itu Katana atau Tuff Naik Ke Gunung Selamat Kuat Kuat Walaupun berhenti di pos 1 Gak kuat berarti itu Gak kuat berarti namanya Bukan gak kuat Gak boleh Gak boleh naik lagi Karena kan harus Udah dipake Eh pos 1 Pos bawah Emang harus ini Emang harus jalan Gitu Dan itu menyenangkan kok Goyangannya Asik Masih Tipe Apa ya Pake Pair daun Leaf spring Ya tipikalnya bakal kayak gitu sih Mobil-mobil yang offroad Offroad gitu Pasti bakal goyang-goyang Goyang-goyang Iya Apalagi ya Mobil-mobil Mobil-mobil Ini yang pengen Dibangkitin Bangkitin Oh ini nih Mobilnya Han Apa RX 7 Eh RX Bukan RX 7 nya RX 8 Lu lebih suka Rx8 Enggak RX 8 nya kan yang Berhenti kan Iya Tapi kalo Suka sama RX 7 Iya Kalo gue pengennya RX 7 Yang dibangkitin RX 8 tuh Yaudah gitu aja Iya sih Tapi yang mana Mobil Han Han Iya Han Rx 7 Dan RX 8 Yang Ya gue RX 7 Bikin pesona Cewek-cewek Terpesona Gue kalo punya itu Pengen bikin video Bikin apa Nah Bukan Apa Maka itu Makan cemilan Makan cemilan Di kap mesinnya Iya Itu Itu bikin keren sih Bikin look keren Misalnya kalo kalian Masih punya nih ya Pengen terlihat Keren Di video-videonya Yang suka videoin Mobil-mobil lama Kalian bisa juga kok Tampil keren Dan tampil fungsional Dengan mobil yang Lama Iya Gitu Dengan Aksesoris auto project Ada banyak aksesoris Universal Betul Yang fungsional banget Yang pertama nih Udah pasti Adalah Horn Yes Harus digantikan Klaxon Oh iya Klaxon Ini di serinya Di ini ya Di Indonesia Bukan di Inggris Harus ada subtitle Kalo Horn Kasian editor Kasian editornya Itu ada klakson Bisa menggunakan klakson itu Biar makin berkarisma Berwibawa Berkarisma Walaupun mobilnya tua Tapi berwibawa Siapa tau kan mobilnya Klaksonnya udah Sekarang jadi Tintin Gitu kan bisa Terus Wiper Wiper tuh harus wajib diganti Ya sahabat otok Biar Nggak Apa namanya ya Membekas Kalo misalnya Nyapu Nyapu Kaca itu kan Kadang ada yang ketinggalan Kalo wipernya Udah tua Makanya diganti Wiper auto project Betul Nggak boleh Ketinggalan Karpet Karena itu Bikin mobil kalian Uplevel dan Bersih Betul Udah pasti Kalian misalnya Dateng nih Ke auto project Punya mobil jadul Misalnya kayak Panther Dateng masih punya Panther Dateng Mau dong dibikinin Karpet Bilang aja Bisa Bisa Kita itu Karena custom fit Pastinya Melindungi Tiga kali Lebih luas Hingga Kesudut dan lekukan Daripada Karpet mobil Konvensional Nah bener itu Itu Karpet Maxmed Betul sekali Waterproof Tidak berbau Dan Yang paling penting Noise Killer Road noise Killer Meredam Meredam Berisiknya Suara Jalanan Di bawah Tuh Mobil-mobil lama Kan kadang Tembus ya Sama satu lagi Apalagi Maxmed Karpetnya Fitra Airi Betul Maxmed Karpetnya Fitra Airi Iya Jangan lupa itu Iya Iya Banyak banget ya Aksesoris yang bisa dipasang Di Auto Project kalian Datang aja lah Jangan ragu Kalau misalnya Masih punya mobil lama Atau mobil yang baru juga Kalian bisa Kita masih Menyediakan Walaupun Mobil lama gitu Kita masih ada Aksesoris universal Yang tadi udah kita sebutin lah Sahabat Auto Banyak A lot of Things You can Put on your Old car Sangat you can do it You can do it mah Itu merk sepatu Oh iya Yaudah lah Udah lama juga ini Udah muter berapa kali Ini udah ngelup 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 Buat sahabat Auto Yang punya cita-cita Atau kenang-kenangan Pengen punya mobil Lama Atau Yang pengen Mobilnya Yang udah disuntik mati Pengen hidup lagi Tulis aja Tulis aja Komentar Betul Alesannya Mobil yang apa Alesannya apa Terus mungkin ada cerita juga kan Cerita apa Kayak gue tadi Soal mobil Panther Dan mobil Krista Kalian bisa Tulis aja di kolom komentar Dan juga Jangan lupa Jangan Cuma nulis kolom komentar Tapi kalian harus Like Comment Dan Subscribe Channel youtube Autoproject Biar kalian gak ketinggalan Semua Hal-hal Baru Mengenai Dunia otomotif Khususnya mobil Betul Dan juga Kita bisa Kalian bisa cari Instagram Dan TikTok Kita di Di Autoproject Betul Itu lah Jadi Kalian yang mau Cari aksesoris juga Kalian bisa langsung aja Ke Toko variasi mobil Terdekat di kota kalian Atau kalau Kotanya udah ada Autoproject ya Ya bener Kalian bisa langsung aja Dateng kesana Atau kalian pengen Belanja online Bisa kok Ada di Tokopedia Shopee Dan beli-beli Ini sahabat otok Betul Dan pastikan Barangnya asli dari Autoproject Udah lah ya Ya Sampai jumpa Di episode selanjutnya Autoproject Bikin mobil Salah Ulangin Gua salah Sorry Itu di Perusahaan yang lama Autoproject Bikin mobil Autokrack Bikin mobil Bikin mobil